Pada suatu pagi yang cerah, Tuan Krebs mengadakan perlombaan sepeda di acara ulang tahun Krusty Kreb yang ke-10. Sementara itu perlombaan hanya diikuti oleh tiga peserta. Karena makhluk-makhluk yang lain tidak tertarik mengikuti perlombaan ini. Hahaha. Hehehe, aku sangat senang sekali mengikuti perlombaan ini. Benar kan, Petri? Iya, benar sekali. Perlombaan ini sangat menarik. Aku sangat menyukainya sebuah bapak. Entah apa yang membuat kalian suka. Aku mengikuti perlombaan ini hanya ingin membayar wifi-ku. Aku kekurangan uang. Aku terpaksa. Hehehe, apapun alasannya, pasti hadiahnya sangat besar. Karena kata Tuan Krebs, hadiahnya adalah hal yang berharga di hidupnya. Itu pasti uang Squidward. Hehehe, hehehe, hehehe. Entah mengapa Squidward, aku hanya ingin donat hari ini. Oh no! Hah, apalah Patrick? Hah, aku hanya ingin uang. Uang, uang. Baiklah anak-anak. Perlombaan ini akan segera dimulai. Pastikan kalian sudah menyiapkan segala... Apa ya? Uang. Eh, eh, bukan. Maksud saya segala kesehatan kalian. Segala kemampuan kalian. Untuk mendapatkan hadiah yang terbesar dalam hidupku. Wah, ha, 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 ha. Apakah kalian siap anak-anak? Siap, siap Tuan Krebs. Siap Tuan Krebs. Siap Tuan Krebs. Baiklah, kalau kalian sudah siap, akan kita mulai ya perlombaannya. Ayo, kita mulai. Asik, asik, asik. Aku pasti akan menang. Hehehe, hehehe. Hei Spongebob, tunggu aku. Jangan sampai kau menang. Tunggu aku Spongebob. Apakah ada waktu untuk aku membeli donat sebentar? Hehehe, apakah aku sudah terlalu jauh? Apakah perlombaan boleh meninggalkan teman-temannya? Apakah aku harus menunggu? Sebaiknya aku akan menunggu Squidward dan Patrick. Agar kita bisa menang bersama-sama. Hei Spongebob, kenapa kau duluan? Harusnya aku yang menang. Apakah kamu Squidward? Apakah aku tidak boleh duluan? Tidak. Eh, maksudku tidak seperti itu Spongebob. Telah terjadi sesuatu kepada Patrick. Hah? Apa yang terjadi pada Patrick? Iya, si Patrick jatuh dari sepedanya. Kamu harus menolongnya. Kamu kan sahabatnya Spongebob. Hah? Dia jatuh. Baiklah, aku akan menolongnya. Iya, kamu harus balik kanan. Kamu harus mundur. Apakah aku harus mundur? Iya, cepatlah. Nanti terjadi sesuatu pada Patrick yang berlebih. Bagaimana kalau dia kehilangan otaknya? Bagaimana? Tidak mungkin. Mau saja ditipu. Patrick, Patrick. Apa yang terjadi kepadamu, Patrick? Kata Squidward, kau jatuh dari sepeda. Tidak, aku tidak jatuh. Aku malah tidur di dekat sepeda, Spongebob. Hei! Apakah terjadi sesuatu padamu? Iya, aku sangat lapar. Makanya aku mau tidur. Hah, aku kira ada sesuatu terjadi padamu, Patrick. Sebaiknya kita melaju. Kita harus menyusul Squidward. Squidward sangat baik, ya. Mungkin tujuannya untuk kita bersama-sama bersepeda. Ayo! Wah, iya. Dia sangat perhatian. Mari, Spongebob. Ayo! Loh, kenapa Spongebob dan Patrick berjalan? Spongebob, mana sepedamu, nak? Maaf, Tuan Krep. Sepeda pemberianmu telah aku jual untuk membeli donat, Patrick. Karena kami tidak membawa uang. Hehehe. Hehehe. Apa yang dilakukan? Mereka sangat bodoh. Haha. Sepeda untuk donat. Hahaha. Baiklah, Tuan Tentacle, aku akan memberimu hadiah. Ini dia hadiahnya, Tuan Tentacle. Ini adalah uang yang sangat berharga. Karena uang ini adalah uang penemuanku pada saat aku masih SD. Apa maksudmu, Tuan Krep? Kenapa hadiahnya hanya satu sen? Ini tidak cukup untuk membayar wifi-ku. Wifi-ku habis. Itu karena Patrick dan Spongebob, hotspot, untuk menonton Youtube terus. Wah, Squidward. Jika uang satu sen itu kurang, sebaiknya kau jual saja sepedamu. Oh, 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 oh Terima kasih.